Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Pizayanto Kali ini kita akan membahas tema Orang ketiga hanya pelarian mantan untuk membuatmu cemburu Ya, ini tiga tandanya Jadi, seringkali ya Orang memilih seseorang atau memilih orang ketiga Itu tidak didasari oleh rasa cinta Hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa dia laku Hanya untuk manas-manasi mantannya Ya, jadi misalnya nih Pasangan suami-istri bercerai Karena sang suami selingkuh Ya, dengan wanita yang juga sebenarnya teman dari istrinya Ya, tentu istrinya marah ya Keluarganya juga marah kan Akhirnya berpisah, akhirnya bercerai Nah, kemudian Sebenarnya si istri ini masih amat sangat mencintai mantan suaminya Tetapi dia melihat ya Mantan suaminya ini Dengan perpisahan itu Bukan kemudian menyesal ya Tapi justru tambah happy Tambah bebas ya Nah, sehingga dia pengen mencoba ya Membuat mantan suaminya ini cemburu Nah, maka dia memilih seseorang ya Untuk disombongkan kepada mantan suaminya Untuk menunjukkan bahwa dia laku Bahwa seharusnya mantan suaminya menyesal Ya, nah kemudian Dia bicarakan dengan mantan suaminya Kalau dia mau menikah lagi Harapannya melihat Mantan suaminya kemudian menyesal Aduh, jangan menikah lagi dengan orang lain Kembali bersama saya saja ya Ternyata jawabannya Tidak sesuai dengan harapan ya Dia bilang kepada mantan suaminya Ya, karena sudah punya anak Kecil begitu ya Usia Batita Di bawah 3 tahun Kemudian dia bilang ini Anak kita si kecil ini kan Butuh Figur seorang ayah Ya Maka, karena sudah ada yang mau Saya Akan menikah Bagaimana pendapatmu Ya Harapannya kan melihat mantan suaminya Nangis-nangis Ternyata tidak Mantan suaminya malah bilang Oke Saya setuju Memang Si kecil Membutuhkan figur seorang ayah Ya Nah, jadi Ternyata gagal Usahanya Untuk Manas-masa nasi Mantan suaminya tadi Ya Bukannya Mantan suaminya jadi cemburu Malah kemudian Dia merasa mendapatkan jalan Untuk bisa lebih bebas lagi Bersama Pasangannya Yang baru Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh si wanita ini Karena memang Basicnya Dia tidak pernah mencintai Pasangan barunya tadi Ya Akhirnya dia lepaskan Dia tinggalkan Dan dia lupakan Nah, yang kasihan Pasangan barunya ini Sudah jungkir balik Karena berpikir Dia betul-betul dicintai Ternyata Dia hanya Dijadikan sesuatu Untuk bisa Manas-manasi Mantan Dari Si wanita ini Nah Jadi Yang begitu kan banyak Terjadi di tengah-tengah kita Ketika Mantan ini Tidak sungguh-sungguh Mencintai orang ketiga Cuman pelariannya saja Untuk membuat kita cemburu Dia pengen melihat Apakah kita masih mencintai dia Atau tidak Nah Jadi ada tiga Tandanya Yang pertama Orang ketiga Ini Sama sekali Bukanlah Tipe Yang selama ini Mantan cari Kita tahu persis Tipenya mantan Itu seperti apa Ini bukan Tipe mantan banget Ya Nah Kemudian Yang kedua Mantan Memilih orang ketiga ini Dengan Terburu-buru Dengan sangat Tergesa-gesa Ya Nah Yang ketiga Yang paling penting Ya Tapi sebelum kita Bahas lagi Lebih jauh Jangan lupa ya Yang belum subscribe Untuk memencet Tombol subscribe Dan menyalakan Lonceng notifikasi Agar anda selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel Kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga kita Selalu bisa Berdoa Bersama-sama Ya Nah Yang ketiga Yang paling penting Kalau Mantan Memang Pengen serius Dengan orang ketiga itu Maka Yang dia lakukan Adalah Membawa Orang ketiga ini Untuk masuk Ke keluarganya Diperkenalkan Dengan orang tuanya Ya Diperjuangkan Di depan orang tuanya Diakrapkan Atau Didekatkan Dengan saudara-saudaranya Dengan adik-adiknya Ya Kemudian Didekatkan Dengan keluarganya Yang lain Dengan budenya Dan seterusnya Ya Diperkenalkan pula Dengan sahabat-sahabatnya Teman-temannya Dan seterusnya Mantan Tidak melakukan itu Orang ketiga Dia sama sekali Tidak pernah Dibawa masuk Ke keluarganya Misal orang ketiga ini Minta ya Sayang mbok Ketemu sama mami Begitu Selalu ada Alasan bagi Mantan Untuk menolak Orang ketiga Ketemu Sama ibunya Kenapa? Ya karena memang Dia tidak pernah Berencana Untuk serius Bersama orang ketiga ini Ya Dia menjadikan Orang ketiga ini Hanya Sebagai Seseorang Untuk Mengukur Seberapa besar Cinta Dari Kita Ya Untuk melihat Apakah kita Masih Mencintai dia Kalau kita Masih Mencintai dia Maka pastilah Kita akan Cemburu Dengan kehadiran Orang ketiga tadi Kita akan Tergerak Untuk Memperjuangkannya Kembali Kepada kita Begitu ya Nah Jadi Sekarang ini ya Apa yang harus Kita lakukan Apa kita juga harus Mencari Pasangan baru Untuk Manas-manasi Mantan juga Kalau yang begitu Tidak akan Selesai-selesai Sementara Harapan kita Kan Mantan Bersikap Dewasa Dan Kembali Kepada kita Nah Kalau panas-panasan Itu kan Seperti Sifat Anak-anak Seharusnya Mantan Bersikap Dewasa Dan kita Memberikan Contoh Keteladanan Untuk itu Jadi Perpisahan Itu harus Membuat Seseorang Menjadi Semakin Dewasa Menjadi Semakin Matang Menjadi Semakin Sabar Perpisahan Daripada Cuman Mencari Pengganti 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 Nah sekarang Kita gunakan Waktu kita Yang 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 Luang Untuk Memperbanyak Karya-karya Kita Untuk Bekerja Dan yang Lebih Penting Lagi Memperbaiki Dan meningkatkan Ibadah Kita Nah kita Isi Waktu kita Dengan Ibadah Semoga Itu Menjadi Contoh Untuk Mantan Di dalam sebuah hadis kita diajarkan Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti pahala orang yang mengerjakannya Jadi kita misal sekarang tidak bisa komunikasi dengan mantan Kita dakwah bil hikmah Memberikan contoh teladan kepada dia Jadi perpisahan itu adalah waktu untuk memperbaiki diri Untuk memperbaiki ibadah Untuk memperbanyak doa-doa kan begitu Jadi bukan kemudian perpisahan itu justru digunakan Untuk mencari pengganti kesana kemari Kalau mencari pengganti terus Kapan kita menjadi lebih baik lagi Harapannya kan ketika kembali Dua-duanya menjadi lebih baik lagi Sehingga kembali untuk bersama selamanya Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh